Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya dokter Andri spesialis pendoktan jiwa dari rumah sakit Omni Alam Sutra Tanggrang hari ini saya mengundang kembali istri saya Feby untuk membicarakan tentang suatu buku ya ini bukunya judulnya adalah self-improvement improvement 101 ya jadi memang kami di rumah punya kebiasaan untuk membaca buku dan kebetulan misalnya biasanya tuh ada target-target terkait dengan buku yang kami baca ya biasanya itu ada misalnya satu buku ini berapa lama dibacanya gitu memang saya sendiri masih ada sedikit kurang baik ya random sekali baca buku saya itu bisa sekali-sekali pakai ini baru satu bab pindah gitu ya tapi kalau Feby ini cukup lumayan dia bisa menyelesaikan satu buku ini dengan baik nah saya ingin bertanya nih sama kamu saya sebenarnya apa yang membuat kamu berniat untuk membaca buku non-fiksi karena buku-buku non-fiksi seperti ini tuh tidak semua orang tuh mau membaca ya kadang-kadang kalau dikaitkan dengan hobi pasti orang senengnya ya bacanya novel yang seneng-seneng lah yang excitement gitu gitu ya ini kok baca non-fiksi walaupun memang disarankan sih karena kita tahu bahwa di Indonesia itu minat baca itu kurang ya dibandingkan mungkin di luar negeri gitu menurut kamu nih apa yang membuat kamu akhirnya memilih untuk membaca non-fiksi dan kemudian mengapa memilih buku ini kalau dulu sebenarnya emang kalau aku sukanya yang fiksi ya novel gitu kan terus kalau dulu tuh masih remaja ya biasalah bacanya apa Harry Potter kayak gitu ya tebel-tebel juga dibaca gitu ya yang kayak gitu-gitulah itu itu seneng banget tapi mulai membaca buku yang seperti ini nih buku-buku self-development ya kalau saya bilang ya itu sih sejak saya masa sejak aku masuk ke dunia bisnis gitu kan karena disini kan aku harus mimpin orang lain gitu ya jadi harus karena disini banyak-banyak mempergunakan people skill gitu jadi kita tuh harus memang benar-benar upgrade apa diri kita gitu ya jadi banyak yang harus dipelajari yang dulu kita nggak dapat di bangku sekolah gitu dan itu tuh dapatnya di buku kemudian seminar-seminar kayak gitu buku nah memang salah satu apa namanya salah satu workflow atau tugas kita gitu lah ya kalau dikerjaan saya itu salah satunya lah baca buku bukan tuh jadi kebiasaan yang disarankan gitu ya baca buku 15 menit setiap hari gitu jadi dan sekarang memang kalau saya jadi punya grup gitu punya temen gitu ya untuk baca buku bareng gitu jadi itu lebih menyemangati sih karena kadang-kadang kalau sendiri ya mungkin biasanya jadi gitu kan random gitu belum selesai lihat buku satu bagus baca lagi gitu kan nah kalau misalnya kita tuh jadinya udah commit satu buku selesai ganti buku lain kayak gitu gitu Nah kalau ditanya apa yang membuat kamu memilih yang benar-benar judulnya memang self improvement 101 ya jadi kita tahu bahwa membaca buku itu salah satunya adalah penting untuk mendapatkan cakrawala gitu ya dan kalau misalnya saya menurut Pramudia Anantatur malah menulis juga gitu ya bukan cuman membaca tetapi menulis buku kita akan sampai pada tahapan membaca buku saya sudah menulis buku juga sudah empat buku yang saya tulis dan dulu saya memang suka bikin artikel cuma belakangan mungkin kita menggunakan media sosial ya sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan isi pikir kita Nah apa sih yang kamu dapat dari buku-buku seperti ini dan gunanya ini sebenarnya apa gitu buat orang-orang ataupun teman-teman saya di sini yang subscriber YouTube channel saya yang kebanyakan tuh mencari informasi lebih banyak terkait dengan masalah gangguan cemas gitu depresi psikosomatik gitu ya pentingnya buku itu apa ya kalau menurut kamu dari sisi yang terkait dengan perkembangan diri seseorang untuk menjadi yang lebih baik penting banget ya kalau-kalau kita sebenarnya pilih buku ini ya karena ini kan karyanya John C. Maxwell ya jadi kalau dia kan memang terkenal apa leader pemimpin gitu ya kemudian jadi kita itu banyak banget juga baca buku serinya si John Maxwell ini dia kan punya seri 101 tuh banyak ada yang teamwork 101 pokoknya banyak deh gitu kan nah salah satunya ini yang yang kita baca dan kalau menurut saya ini nih patut dibaca oleh semua orang nggak cuma hanya orang yang berbisnis gitu ya bahkan even hanya ibu rumah tangga biasa maksudnya ibu rumah tangga yang full ibu rumah tangga menurut saya itu wajib harusnya dia baca buku yang banyak karena ibu rumah tangga itu kan akan membimbing anak-anaknya gitu ya memberikan apa pengetahuan cakrawalannya juga gitu ke anak-anak gitu dan itu akan akan menciptakan anak-anak itu nantinya anak-anaknya dewasa kayak gimana cara berpikir dia juga itu kan sangat berpengaruh ya apa yang ibunya sering katakan sering omongin gitu nah kalau ibunya punya mindset yang bagus punya cakrawala yang luas punya apa namanya informasi yang luas lah gitu ya tentang tentang kehidupan ini secara umum yang baik gimana gitu ya Nah itu tuh pasti akan sangat baik jadi nggak hanya untuk orang bisnis menurut aku setelah aku baca ya setelah aku baca ini emang harusnya dari dulu dibaca gitu jadi memang saya sendiri mulai membaca buku-buku itu di tahun sekitaran membaca buku-buku non-fiksi yaitu sekitar tahun 1997 ya waktu mulai masuk kuliah kedokteran sebelumnya memang senangnya lebih banyak buku-buku seperti lima sekawan gitu ya kemudian juga buku-buku Sherlock Holmes ya itu tuh itu menarik ya bahkan dulu zaman waktu masih kuliah bahkan sering juga selain baca buku non-fiksi seperti ini ya baca-baca buku novel gitu ya kayak Margate itu juga baik ya sebenarnya karena dia mendapatkan mungkin dari berbagai macam buku imajinasi kemudian juga ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil gitu ya tapi memang belakangan ini di Amazon Book Depository kemudian juga Goodreads ya itu memang menyarankan beberapa buku yang non-fiksi tahun 2020 misalnya seperti yang dibaca misalnya sama Bill Gates atau sama CEO-CEO penting gitu di dunia ini gitu ya dan itu membuat kita lebih baik untuk self-improvement dan kalau misalnya dari buku ini sendiri apa yang kamu dapatkan kalau untuk yang kamu bisa terapkan dalam dalam kehidupan sehari-hari kalau dari buku ini kan tentang self-improvement jadi gimana tuh John Masa di sini tuh meng-sharingkan gitu ya dari pengalaman dia dan mengajarkan pada kita bahwa kita itu harus senantiasa terus mengembangkan diri terus belajar gitu dan bahwa kalau misalkan jadi pertama kali ini bilang itu kalau kita mau improve kita punya diri gitu ya kita mau belajar itu harus ada suatu satu niat yang disengaja dulu gitu jadi itu tuh bukan hanya bukan bisa timbul dengan sendirinya atau kayak bakat atau apa bukan tapi itu tuh memang harus diniatin gitu diniatin terus dilakukan gitu kemudian yang kedua juga hal penting aku dapat dari buku ini bahwa kalau belajar itu apa-apa mau belajar itu adalah suatu sikap-sikap-sikap mau belajar gitu jadi kadang-kadang kan kita mungkin merasa misalkan gue udah jago nih udah ahli di bidang ini gue nggak perlu lah belajar dari lu gitu kan gue kan lebih tinggi gitu nah itu itu karena sikap-sikap yang apa namanya sebaiknya tidak seperti itu karena meskipun kita tuh bisa belajar dari siapapun gitu ya even dari anak kecil ya perhatikan anak kecil gitu yang baru lahir yang baru belajar gulang-guling ya merangkak kemudian berdiri dan berjalan itu mereka apa namanya itu itu suatu hal yang susah loh buat anak kecil ya dan mereka jatuh bangun jatuh bangun gitu tapi mereka nggak menyerah gitu kan sampai bisa gitu nah itu yang bisa kita pelajari dari anak kecil gitu kan kalau ketika kita gede gitu ya udah ada begitu banyak pengalaman susah sedikit mundur gitu kan nah itu hal-hal seperti itu jadi di sini diajarin bahwa kita tuh bisa belajar semuanya dari semua orang hal-hal yang baik itu bisa kita ambil gitu jadi sebenarnya ini menyambung apa yang kemarin aku buat di video YouTube ku gitu ya bahwa ternyata kalau kita bicara tentang suatu cara seperti kamu belajar untuk membaca buku non-fiksi kemudian tadi juga apa yang dikatakan di dalam buku ini pertama kali memang harus menetapkan niat ya niat untuk berubah gitu untuk melakukan sesuatu lalu kedua ada sacrificing ya ada pengorbanan ya kalau kita bicara tentang sesuatu itu maksudnya berkorban itu bukan berarti jadi sakit-sakitan yang sampai parah banget tidak tapi misalnya menyediakan waktu kemudian tidak langsung dapat seperti tadi contoh anak-anak kecil yang mungkin dibelajar merangkap dia juga kan jatuh dulu gitu ya nggak langsung ini ini juga penting nih buat teman-teman semua yang saat ini sedang berupaya untuk menetapkan suatu hal ya mungkin tahun 2021 nanti mau ngapain gitu ya tentunya harus ada niat dulu dituliskan ya biasanya tuh Feby sendiri kayaknya saya lihat suka menulis ya semua apa yang dia pikirkan kalau dia lagi baca buku sama teman-teman juga kamu mau tulis ya bahkan masih tulis pakai ini apa pakai pensil di notes gitu ya itu penting juga tuh karena ada yang bilang memang lebih baik pakai pensil gitu ya makanya saya juga suka pakai notes gitu untuk menulis gitu dan tadi yang paling penting juga itu Anda harus siap berkorban gitu ya Anda siap melakukan usahanya melakukan susahnya dulu nah terakhir menurut kamu gitu ya saya saya baru lihat tadi Feby baca buku baru lagi yaitu mindset nanti kita akan bahas mungkin di dua minggu ke depan dari sekarang ya mudah-mudahan sudah selesai bukunya dibaca kalau misalnya dari buku ini yang menurut kamu paling penting yang kamu jadi inget terus gitu bakalan kedepannya itu apa eh banyak tuh yang paling banyak-banyak sekali kalau buku itu kadang-kadang lembaran demi lembarannya kadang-kadang kalau saya dapat buku yang bagus gitu ya seperti Resilience itu saya pernah baca buku itu itu bagus banget dan satu lembar itu semua juga mendapatkan banyak begitu banyak insight tapi kalau kamu apa yang paling terutama di sini selain tadi itu kalau belajar itu adalah suatu keputusan jadi harus ada niat dulu dan kemudian belajar itu long life jadi seumur hidup itu karena ketika kita berhenti untuk belajar itu ya kita akan berapa ya akan stagnan sampai di situ jadi banyak juga kat disini diceritain yang meskipun orang sudah sukses tapi dia puas dalam sampai di situ ya sudah jadi dia nggak berkembang lagi jadi sebenarnya di sini lebih fokus kepada progres fokus kepada pengembangan bukan hanya sekedar tujuan gitu jadi itu sih aku ingat jadi aku pikir juga nggak hanya di kerjaanku aja tapi ketika juga dengan anak-anak gitu ya ketika kita mau bimbing anak-anak nah ini juga perlu dikasih tahu ke mereka gitu kalau misalnya ya belajar itu nggak cuma hanya di sekolahan aja gitu karena banyak orang-orang itu selesai membaca buku itu di saat terakhir dia udah sekolah udah selesai lulus kuliah udah nggak pernah baca buku lagi gitu biasanya kayak gitu kan aku juga dulu begitu udah masuk ke sini baru gitu karena banyak pilihan sekarang ya baca koran di online medsos nonton TV Netflix YouTube gini ya ya mudah-mudahan ini juga salah satu mendorong teman-teman juga dan tadi saya sudah kutip tadi kata-kata Feby yaitu kita harus menghargai proses juga ya karena kadang-kadang kita tahu bahwa ketika teman-teman juga sedang dalam masa pengobatan misalnya untuk kasus gangguan kecemasan psikosomatik yang teman-teman alami progres itu walaupun kecil teman-teman harus ikhlas apa harus hargai harus ikhlaskan itu sebagai sesuatu hal yang memang terjadi walaupun kecil memang harus diterima dan itu dihargai benar disini juga dibilang itu jadi saya ingat jadi kata-kata yang apa bagus juga dia bilang bahwa jangan takut ketika kamu berprogresnya lambat tapi takutlah ketika kamu tidak memulai sama sekali jadi lebih baik lambat daripada nggak sama sekali nah betul demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kami ini ya selama tahun baru 2021 ya semoga teman-teman dpb mengucapkan selamat natal tadi buat teman-teman kalau saya sudah ya kemarin iya belum jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat nanti kita akan bahas buku-buku selanjutnya sampai ketemu lagi di lain kesempatan semoga semua makhluk berbahagia salam sehat jiwa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati